Shalom Bapak Ibu Saudari Kembali lagi ke channel Youtube Filhalim Di malam hari ini Pukul 6.39 Kita mau doa puasa Dan tetap semangat puasanya ya Untuk terus Intim secara pribadi sama Tuhan ya Agar kita tidak diumbang-ambingkan oleh Ujian berbagai-bagai ujian ya Baik ujian keuangan Ujian sesama Ujian dalam pergumulan Dan apapun itu musibah-musibah yang terjadi Sakit penyakit mungkin ya Mungkin Anda dikecewakan oleh manusia Atau tidak bisa Atau mungkin Anda sedang berada di Lingkungan Yang sesat Tapi ketika kita intim sama Tuhan Secara pribadi Kita tidak akan Menikuti Oke Kita terus Secara pribadi ya Menekat kepadanya ya Dimanapun kalian berada Ketika kita Intim secara pribadi Kita tidak akan Mengikuti arus Itu ya Bersyukur 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 Saatmu tak mengat-mengat mengerti rencanamu Namun tetamu ku pegang janjimu Pengharapan hanya padamu Kita mau nyanyi dari awal lagi ya Ketika kita tidak tahu jalan mengapa bisa begini Tuhan mau agar kita berharap kepada dia bukan kepada manusia Saatmu tak mengat-mengat mengerti rencanamu Namun tetamu ku pegang janjimu Pengharapan hanya padamu Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Berapa banyak di setiap kita Ketika kita melihat dayaku saat aku tak melihat jalanmu Saat aku tak melihat rancanganmu Kita tidak mengerti Tidak mengerti rencanamu Kok bisa ya begini ya Kenapa ya Karena Tuhan mau agar setiap kita mengandalkan dia Ketika saya ingin Tidak mengerti rencanamu Hati ku percaya Sehingga kita tidak lagi apa kata orang Sehingga kita mencari dia Dari hati kita yang paling dalam ya Bukan melalui orang lain lagi Yang selalu ku percaya Amin Selalu ku percaya Tuhan kami berdoa Tuhan Kami berdoa untuk setiap kami yang masih Belum percaya engkau secara pribadi Tuhan Agar kami mengenal engkau Tuhan secara pribadi Tuhan Agar kami tidak diobankan Dan kami berdoa Tuhan Untuk setiap kami yang Yang masih terikat Yang masih terikat atau kelemahan daging kami Kedagingan-kedagingan kami Dan juga untuk setiap kami yang sedang Ada dalam rumah tangganya Yang dalam rumah tangganya atau sesama Agar mereka juga Tuhan kau berikan hati yang baru Dan biarlah mereka juga agar haus akan firmanmu Dan juga secara pribadi Sehingga secara pribadi lagi Mereka mengenal engkau Tuhan Bukan Sekali lagi bukan apa kata orang Tetapi dia Mencari engkau sendiri Di rumah Dan dengan alkitab itu Dia mendekat kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih buat setiap kami yang sudah engkau panggil Tuhan Biarlah kami setiap orang-orang Dilihat yang telah kau panggil Tuhan Agar Tetap setia kepadamu Tuhan Yesus Dan takut akan kepadamu Dan juga untuk setiap kami Yang belum terpanggil oleh engkau Tuhan Untuk hidup Bersama engkau Tuhan Menghadapi Ujian badai topan Apapun itu Agar Mereka mengenal engkau Bagi mereka yang belum terpanggil Agar mereka Mengenal engkau Tuhan Yesus Agar mereka tetap setia kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Tuhan Doa puasa kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Apa bersyukur kepadamu Tuhan Terima kasih Kau telah memberikan kami kesehatan Dan bagi setiap kami Yang belum Mengalami kesembuhan Bagi yang sedang sakit Kau sembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Inilah doa puasa kami Tuhan malam hari ini Mungkin Terima kasih Tuhan Kau berikan hati kami Kau mau terus katakan Dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Bapak Ibu Saudari Shalom Salam Damai Sejahtera Pada malam hari ini Dan Terus semangat untuk Berjalan bersama Tuhan Walaupun Banyak yang rebah Tetapi kita tidak Terus bersama Tuhan Terus Mengandalkan Tuhan Jangan mengandalkan manusia Saya katakan Jangan mengandalkan manusia Atau orang lain Tetapi kita mengandalkan Tuhan Orang lain Atau manusia Mengecewakan Tetapi kita mengandalkan Tuhan saja Ya Bapak Ibu Saudari Apapun itu Dalam pergumulan Sakit penyakit Hubungan sesama Ya mungkin Dalam hal pekerjaan Atau musibah-musibah Yang Andalin Tuhan Ya Bapak Ibu Saudari Semuanya Ya Andalkan Tuhan Apapun itu Oke Tuhan Yesus Memberkati Bye